Halo, pada video kali ini saya akan membuat Petit Fur Marzipan berbentuk sayur-sayuran. Bentuk yang pertama adalah sayur labu. Pertama kita bulat-bulatkan dulu marzipan berwarna orange, lalu kita tandai dengan membelahnya seperti ini menjadi 6 bagian. Lalu kita memberikan guratan-guratan tipis di setiap bagiannya. Setelah itu kita dapat menambahkan tangkai-nya di bagian tengah atas. Bentuk selanjutnya adalah wortel. Pertama kita roll marzipan berwarna orange, membentuk seperti wortel. Setelah itu kita membuat bagian tangkainya, lalu kita masukkan ke dalam ujung bagian atas. Setelah itu kita berikan garis-garis di bagian badannya, seperti ini. Bentuk selanjutnya adalah kacang polong. Pertama kita membuat kacang polong terlebih dahulu dengan sama besar. Setelah itu kita membuat kulit kacang polong dengan cara dibipihkan seperti ini. Lalu kita isikan dengan kacang polong dan kita tutup seperti ini. Untuk kacang polong saya akan beri warna hijau tua. Menggunakan pewarna makanan. Selanjutnya adalah bentuk cabai. Pertama kita roll memanjang, marzipan berwarna merah, lalu kita tekuk sedikit di bagian ujung bawahnya. Setelah itu kita dapat membuat tangkai bunga untuk disimpan di bagian atasnya. Lalu saya akan memberikan gradisi warna menggunakan pewarna makanan berwarna merah. Bentuk selanjutnya adalah berbentuk terong. Pertama kita roll memanjang, marzipan berwarna ungu, lalu bagian ujungnya kita bulatkan seperti ini dan kita tekuk sedikit. Selanjutnya kita bisa membuat tangkai di bagian atasnya. Untuk gradisi warna, saya menggunakan pewarna makanan berwarna ungu, lalu kita brush menggunakan pastry brush. Untuk finishing pada petite form marzipan, kita bisa menggunakan food lucker atau kita menggunakan melted cocoa butter. Bisa menggunakan air brush atau juga pastry brush. Bisa menggunakan air brush. Bisa menggunakan air. Terima kasih.